Baik acara selanjutnya yaitu pengumuman kelulusan dan 10 besar terbaik di SMP Negeri Dua Jenggawa tahun ajaran 2022-2023 Kepada Ibu Anies Wijayanti SPD, kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Dua Jenggawa Yang terhormat Bapak Komite SMP Negeri Dua Jenggawa Yang terhormat Bapak Ibu Guru Serta Karyawan SMP Negeri Dua Jenggawa Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SMP Negeri Dua Jenggawa Serta anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan Memperhatikan Rapat Dewan Guru UPTD Saddi SMP Negeri Dua Jenggawa tanggal 7 Maret 2023 Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan Sebagai mana mestinya ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2023 Kepala Sekolah Bapak Rahmat Eko Haryanto SPD MPD Itu adalah tentang kriteria kelulusan SMP Negeri Dua Jenggawa Untuk hasilnya saya juga ikut deg-degan ini Tertutup ya Mapnya masih tertutup Saya coba buka Bismillah Masih ada yang spesial lagi Jadi dari yang spesial Yang hari ini lulus 100% Ada yang spesial lagi yaitu 10 peringkat nilai ijazah tertinggi Jadi berdua saja Pasti diantara kalian dari 10 orang tersebut Mohon anak dan orang tuanya untuk naik ke panggung Saya bacakan untuk peringkat 10 Dengan rata-rata nilai 84,49 Atas nama Ananda Agnis Revin Darolia Dipersilikan untuk Ananda Agnis beserta wali muridnya Inilah Ananda Agnis Revin Darolia Dengan peringkat ke 10 Berikutnya Dengan nilai rata-rata 84,55 Ananda Febi Andria Rosy Sintia Febi ada enggak Untuk peringkat ke 9 Sekarang untuk peringkat ke 8 Dengan nilai rata-rata 84,89 Ananda Ayudya Mundri Estriara Dini Kepada Ananda Ayudya Mundri Dipersilakan Kemudian untuk peringkat ke 7 Dengan nilai 24,93 Atas nama Ananda Sesani Rohita Di persilakan untuk Ananda Sesani Rohita Beserta ibunya Kemudian peringkat ke 6 Dengan nilai rata-rata 84,95 Atas nama Ananda Ilda Sopil Widad Mohon Bapak Dr. Demiati Untuk memberikan piagam pengharga Kepada Bapak Dr. Demiati MPD Untuk memberikan piagam Kepada peringkat 10, 98, 7, dan 6 Kepada Bapak Dr. Demiati MPD Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dengan rata-rata nilai 85,02 Atas nama Ananda Erika Putri Ananda Dewi Untuk Ananda Erika Putri Ananda Dewi Dengan ibunya atau bapaknya Untuk berikutnya Peringkat keempat Dengan nilai rata-rata 85,53 Atas nama Nur Muhammad Al-Sultani Pada Ananda Nur Muhammad Al-Sultani Berserta wali murid dipersilakan Ini masih tiga besar ya Berikutnya adalah Untuk peringkat ketiga Dengan nilai rata-rata 85,76 Atas nama Ananda Siva Sylvia Untuk Ananda Siva Sylvia Berserta wali muridnya dipersilakan Kurang dua lagi Di antara kalian dua orang Peringkat kedua Peringkat kedua Dengan rata-rata 86,25 Atas nama Alia Datu Masita Untuk Ananda Alia Datu Masita Berserta Ibunya dipersilakan Kurang satu Yang berikutnya Ini yang Degarkan ini Karena di antara kalian Berarti yang Di atas kan sudah pasti ya kan Berarti kalian yang dibawa-bawa itu Yang belum pasti Tapi Alhamdulillah Lulus 100% Itu aja Kepastiannya itu Yang belum pasti ini satu ini Pasti banyak yang deg-degan ini Sudah siap? Siap ya? Untuk Pertama Ini adalah Anak yang Bingung aku Huruf awalnya S Yang punya huruf awal S Deg-degan Huruf akhirnya adalah H N-I-S-N-nya adalah Tujuh tiga Tujuh delapan Enam nol Enam lima Huruf pertama S Berarti Siti Ya kan? Terus huruf ke Terakhirnya kan H Berarti apa? Siti Abdullah Abdullah Berarti Siti Abdullah Katanya Pak Adi Daripada deg-degan ya Langsung saja Untuk peringkat pertama adalah Ananda Bismillahirrahmanirrahim Sika Nur Aisah Ketua OSIS Tahun ajaran 2001-2022 Jadi Ananda Sika Nur Aisah ini Sekaligus Anak yang Berprestasi Dalam bidang akademik Dan juga Berprestasi di bidang Non-akademik Jadi untuk talentanya Tidak kita Rakukan Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Degudah Jigawa Bapak Rahmat Eko Haryanto SPD-MPD Untuk diselahkan Kepentas Memberikan Tiagam penghargaan Untuk Peringkat Satu Dua Tiga Empat Dan lima Dalam bidang akademik Dalam bidang akademik Dalam bidang akademik Dalam bidang akademik Satu Zabung Funguh Kalim Dalam bidang akademik Kapиля Tak Nak Otuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!